selamat menikmati 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 Artinya apa? Artinya barang gadaian Barang yang digadaikan itu adalah barang-barang yang boleh hukumnya untuk diperjualbelikan Artinya apa? Artinya barang-barang yang secara syar'i tidak boleh untuk dijualbelikan Barang yang haram diperjualbelikan maka haram pula untuk digadaikan Barang apapun yang dalam syarat Islam tidak boleh hukumnya haram diperjualbelikan Maka barang yang haram diperjualbelikan ini haram pula untuk dijadikan sebagai gadaikan Satu contoh misalnya menggadaikan bangkai misalnya Ini tidak boleh Menggadaikan homer Menggadaikan, mohon maaf, binatang babi misalnya Semua barang yang dalam syariat ini ditetapkan tidak boleh diperjualbelikan Maka barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan Maka tidak boleh pula barang itu untuk digadaikan Kemudian yang keempat bahwa barang yang digadaikan, barang jaminan Ini menjadi kewenangan orang yang berpiutang Artinya barang yang dijadikan sebagai gadaikan Barang yang digadaikan itu di bawah kekuasaan orang yang berpiutang Dengan kata lain, orang yang perhutang harus merelakan barang itu ada di bawah kekuasaan orang yang berpiutang Atau boleh juga orang yang berpiutang ini Kalau dia enggan untuk memegang barang jaminannya Barang gadaiannya Maka ia boleh menggunakan fasilitas orang ketiga Misalnya ada seseorang yang sangat amanah Untuk dititipi suatu barang Maka orang yang berpiutang boleh Seandainya ia kemudian menyerahkan barang gadainya itu diserahkan kepada pihak ketiga Bahkan jika orang yang berpiutang itu rela Ia pun boleh membiarkan barang gadainya itu ada di tempat orang yang berhutang Ini pun boleh Dengan catatan itu menjadi kerelaan dari orang yang berpiutang Karena orang yang berhutang ini tidak boleh Orang yang berhutang ini tidak boleh Dia menahan, menguasai akan barang yang sudah digadaikan Sebagai jaminan dalam hutang piutang Karena barang yang digadaikan ini menjadi kewenangan Ya sepenuhnya yang berkuasa sepenuhnya itu adalah orang yang berpiutang Kemudian yang kelima kemarin kita sampaikan bahwa Barang jaminan itu bagi orang yang menguasainya Boleh memanfaatkannya sebatas, sekedar, atau sesuai dengan biaya yang ia keluarkan Untuk membiayai barang gadainya tersebut Satu contoh misalnya Menggadaikan sapi misalnya Maka ketika menggadaikan sapi Kebetulan sapi itu bisa diperah susunya Maka ia boleh memerah susunya Kenapa? Karena ia harus mencarikan makanan yang dimakan oleh sapi itu Untuk tetap meneruskan kehidupannya Ketika seseorang itu mengeluarkan biaya Yang ya biaya yang tidak bisa dipungkiri Biaya yang niscaya Atas barang gadainya Maka ia boleh untuk menggunakannya Barang gadainya apa? Kuda misalnya Maka ia boleh untuk menaikinya Kenapa? Karena ia harus setiap hari memberikan makan kepada kudanya Karena ia memberikan makan kepada kudanya Maka ia boleh untuk menggunakannya Seimbang Sesuai dengan Apa yang telah ia keluarkan Wa illa falah Tetapi Kalau orang yang Memegang barang gadainya itu Dia tidak perlu mengeluarkan biaya Untuk menjaga Untuk membiayai barang gadainya itu Maka mestinya ia tidak boleh Untuk memanfaatkannya Karena akadnya adalah Bukan untuk memanfaatkannya Akadnya itu adalah Barang itu dijadikan sebagai Jaminan Misalnya mobil Sepeda motor Mestinya tidak perlu menggunakannya Kecuali Kecuali jika Pemilik barang itu mengizinkan Untuk memakainya Untuk menggunakannya Sebagaimana yang tertera dalam Perjanjian itu boleh Tetapi kalau tidak Maka tidak diperbolehkan Karena orang yang berpiutang tadi Menjadikan barang itu hanya sebagai jaminan Bukan untuk intifak Bukan untuk memanfaatkannya Ketika kemudian dia tidak mengeluarkan Biaya untuk menjaga Barang tersebut Maka tentunya tidak boleh Ia menggunakan barang tersebut Kemudian yang terakhir Kemarin kita sampaikan bahwa Ketika sudah sampai pada jatuh tempo Pembayaran hutang Kemudian orang yang berhutang tersebut Tidak mampu untuk membayar hutangnya Maka orang yang berpiutang itu Boleh menjual barang jaminannya Menjual barang gadiannya Ketika barang itu dijual Ternyata Ternyata Harga dari Ataupun harga dari barang tersebut Melebihi dari jumlah nominal hutangnya Maka ia berkewajiban Untuk mengembalikan Sisa dari penjual barang itu Kalau ada seseorang Misalnya Ya hutang Pada orang lain Ya Misalnya Sepuluh juta Kemudian Jaminannya adalah Sebuah sepeda motor Ketika kemudian Sampai jatuh tempo Tidak bisa membayarnya Maka boleh Orang yang berpiutang itu Menjual sepeda motornya Ketika kemudian sepeda motor itu Laku melebihi harga Sepuluh juta Maka Sisa dari harga itu Harusnya Seharusnya Dikembalikan kepada pemilik Barang Tetapi jika Penjualan itu Ya Harganya kurang Dari nilai hutangnya Maka orang yang berhutang Tetap masih punya Kewajiban untuk Melengkapi Kekurangan Dari Hutang Yang ada Padanya Meskipun Barang Gadian itu Sudah dijual Sepeda motor Dijual Hanya laku Sembilan juta Sementara Hutangnya Sepuluh Juta Maka orang yang berhutang Tetap Masih berkewajiban Menambah Menambah Satu juta Dari Kekurangan Penjualan Barang yang digadaikan Ini Beberapa Poin-poin Penting Terkait tentang Akat Gadai Yang Barangkali Tidak sepenuhnya Sekarang Akat Gadai itu Demikian Ada beberapa Kadang Ya Ketika Barang Gadai itu Sudah Ada Di tangan Orang yang Berhutang Ketika Kemudian Sudah laku Dijual Maka Seringkali Seringkali Nilai Penjualan Itu Ketika Melebihi Dari Nilai Hutangnya Kadang Kadang Itu tidak Dikembalikan Kepada Pemilik Barang Mestinya Dalam Rohan Dalam Gadai Syari Seperti yang Disebutkan Dalam kitab Ini Jika Penjualan Barang itu Melebihi Dari Nilai Nominal Hutangnya Maka Kelebihan Dari Nilai Penjualan Itu Harus Dikembalikan Kepada Pemilik Barang Ini Terkait Tentang Rohan Atau Terkait Tentang Gadai Jamar Rahimah Yang Berikutnya Akat Yang Berikutnya Yang Disebutkan Oleh Mu'alih Pengarang Kitab Ini Yang Berikutnya Setelah Gadai Ini Ada Akat Yang Dinamakan Dengan Wakalah Al-Wagalatu Wakalah Ta'rif Waha Ya Ta'rifnya Wakalah Ini Al-Wagalatu Istinabatushahsi Mayyanupu'anhu Fi Amrin Minal Umuri Wakalah Ini Artinya Adalah Seseorang Menguasakan Kepada Orang Lain Untuk Menyelesaikan Satu Urusan Di Antara Urusan Urusan Yang Ada Seseorang Yang Mengkuasakan Atau Mewakilkan Seseorang Mewakilkan Kepada Orang Lain Suatu Urusan Di Antara Urusan Urusan Yang Ada Di Antara Urusan Urusan Yang Memang Boleh Untuk Dikuasakan Untuk Diwakilkan Karena Begini Tidak Semua Urusan Itu Boleh Diwakilkan Ada Urusan Ada Perkara Yang Secara Syariat Perkara Itu Bisa Diwakilkan Seperti Misalnya Kal Bayi Wasyara'i Wasyara'i Seperti Jual Beli Itu Bisa Diwakilkan Kembali Sekarang Yang Dulu Para Kita Sampaikan Ada Market Place Begitu Market Place Transaksi Jual Beli Melalui Pihak Ketiga Itu Market Place Seperti Jual Beli Online Ada Melalui Melalui Platform Ada Lazada Ada Kemudian Apa lagi Sopi Kemudian Ada lagi Bibli Ada Bibli Ada Sopi Kemudian Ada Lazada Kemudian Ada lagi Tokopedia Ada lagi Bukalapak Nah ini Market Place Market Place Ini Ia Hanya Menyediakan Jasa Untuk Layanan Jual Beli Lazada Tidak Punya Barang Yang Punya Barang Itu Orang Lain Tetapi Bisa Bertransaksi Melalui Lazada Hukumnya Bolehkah Boleh Ada Di Fatwa MUI Tahun 2002 Ya 2020 Belum Lama Fatwa Di SN MUI Yang Membolehkan Terkait Jual Beli Melalui Sistem Market Place Itu Hukumnya Diperbolehkan Kenapa Karena Syarat Jual Belinya Sudah Terpenuhi Dimana Ketika Seseorang Itu Melakukan Transaksi Melalui Platform Market Place Itu Maka Transaksi Awal Itu Belum Dikategorikan Sebagai Transaksi Tapi MUA Ada MUA Ada Itu Janji Untuk Melakukan Jual Beli Transaksinya Kapan Transaksinya Jual Beli Itu Manakala Barang Sudah Diterima Kemudian Ia Membayarkan Setelah Barang Itu Diterima Yang Ada Janji Barang Barang Di Market Place Misalnya Kemudian Memilih Barang Kemudian Menentukan Barangnya Kemudian Terjadilah Suatu Akat Akat Sebelum Barang Itu Diterimakan Itu Belum Beli Sebagai Transaksi Jual Beli Tetapi Itu Sebagai MUA Ada MUA Ada Itu Janji Untuk Melakukan Transaksi Jual Beli Transaksi Jual Belinya Ketika Barang Itu Diserahkan Kemudian Diterima Lalu Kemudian Dibelik Itulah Transaksi Jual Belinya Nah Ada Beberapa Urusan Yang Bisa Diwakilkan Jual Beli Itu Bisa Mewakilkan Dalam Persidangan Itu Bisa Mewakilkan Tetapi Ada Perkara Perkara Yang Secara Syariat Tidak Boleh Diwakilkan Seperti Apa Sholat Ya Juna Sholat Kono Nyong Di Wakil Ya Tidak Bisa Jadi Ada Seperti Ibadah Itu Tidak Bisa Diwakilkan Ada Sholat Kemudian Ada Puasa Itu Tidak Bisa Diwakilkan Sholat Tidak Bisa Diwakilkan Wudhu Juga Tidak Bisa Diwakilkan Bapak Diwakilnya Adus Adus Kok Anyes Misalnya Tidak Bisa Wudhu Tidak Bisa Diwakilkan Sholat Tidak Bisa Diwakilkan Kemudian Ya Tetapi Haji Bisa Untuk Diwakilkan Dengan Syarat Syarat Tertentu Yang Harus Terpenuhi Maka Wakalah Wakalah Itu Artinya Mewakilkan Seseorang Seseorang Yang Mewakilkan Pada orang lain Mengkuasakan Pada orang lain Atas Satu Urusan Diantara Urusan Urusan Yang ada Yang itu Memang Boleh Untuk Diwakilkan Ini Pengertian Tentang Pengertian Tentang Wakalah Kemudian Suruh Tuhan Syaratnya Yustarat Tufi Kulli Minal Wakili Wal Mewakil Jawaz Tasorrufi Aetak Lifi Syarat Dibolehkannya Wakalah Ini Adalah Bahwa Antara Orang Yang Mewakilkan Dan Orang Yang Mewakili Antara Wakil Dan Mewakil Antara Orang Yang Mengkuasakan Orang Yang Mewakilkan Dan Orang Yang Mewakili Dua-duanya Adalah Orang Orang Yang Memang Jawaz Tasorrufi Orang Orang Yang Sudah Diperbolehkan Untuk Melakukan Suatu Urusan Aetak Lifi Dengan Kata Lain Dia Adalah Orang Mukalah Orang Yang Memang Sudah Terkenai Beban Taklif Baik Yang Mewakilkan Maupun Yang Mewakilinya Ini Yang Dinamakan Dengan Wakalah Kemudian Ketika Hukmuha Hukumnya Al-Wakalatu Ja'izatun Bilkitabi Wasun Nadi Wakalah Ini Wakalah Ini Hukumnya Adalah Ja'iz Diperbolehkan Bukan Harus Tetapi Diperbolehkan Karini Menunjukkan Betapa Sangat Lenturnya Syariat Islam Ini Ketika Ada Seseorang Yang Semestinya Dia Melakukan Suatu Urusan Tetapi Karena Sesuatu Hal Ia Tidak Bisa Menjalankannya Maka Ia Diperbolehkan Untuk Mewakilkan Kepada Orang Lain Maka Wakalah Ini Hukumnya Adalah Boleh Ja'izatun Bilkitabi Wasunati Boleh Berdasarkan Al-Quran Dan Sunnah Sebagaimana Kauhla Ta'ala Sebaga Maafin Allah Ta'ala Dalam Surat Taubah Surat Taubah Ayat Yang Ke-60 Ayat Yang Menjelaskan Tentang Mustahik Zakat Tentang Orang-orang Yang Berat Menerima Zakat Disitu Dikatakan Innamas Sodaqatul Lil Fukarai Dan Seterusnya Sampai Pada Kalimat Wal'amilina Alayha Dan Para Amil Amil Ini Adalah Orang-orang Yang Mengurusi Zakat Amil Ngamil Ada istilah Ngamil Singseneng Ngemel Ngamil Ngemel Ngamil Orang-orang Yang Mengurus Harta Zakat Istilah Amil Ini Sebenarnya Mulai Dari Pemungutan Kemudian Pengumpulan Sampai Pada Pentas Sarufan Itulah Tugas Dari Amil Dan Amil Ini Berhak Untuk Mendapatkan Bagian Dari Harta Zakat Seseorang Yang Boleh Untuk Menerima Harta Zakat Sebenarnya Kalau sekarang Di Negeri Kita Itu Ada Amil Basnas Ada Pengurus Basnas Pengurus Basnas Itu Berhak Untuk Mendapatkan Sekian Persen Dari Total Semua Harta Zakat Yang Dikumpulkan Dan Temangkung Ini Lumayan Karena Zakatnya Itu Sampai Sekian Sampai 7 Miliar Sampai 7 Miliar Sementara Basna Pengurus Itu Boleh Mendapatkan Sekian Persen Berapa Tidak Bisa Saya Sebutkan Tidak Menimbulkan Menimbulkan Kecurigaan Tapi Itu Sah Secara Sah Hukumnya Sah Sah Mendapatkan Sekian Persen Dari Total Semua Total Semua Perolehan Zakat Itu Dan Itu Hukumnya Sah Boleh Al-Quran Membolehkannya Dan Dilindungi Undang Undang Dilindungi Negara Itu Pengurus Basnas Amil Itu Adalah Orang-orang Yang Mendapatkan Kuasa Orang-orang Yang Yang Mendapatkan Kekuasaan Mewakili Umat Ini Dalam Pengelolaan Zakat Mulai Dari Pengumpulannya Kemudian Sampai Pada Ya Mulai Dari Mengambilnya Mengumpulkannya Mengelolanya Menjaganya Sampai Kemudian Mentasarufkannya Itu Amil Jadi Amil Itu Tidak Hanya Duduk Menerima Kemudian Membagikan Amil Itu Mulai Dari Pengambilannya Sebab Kata Allah Dalam Al-Quran Zakat Itu Memang Diambil Itu Orang Mesti Gelem Bayar Iman Maka Sebenarnya Memang Zakat Itu Ada Petugas Kalau Misalnya Di Persarikatan Muhammadiyah Lazis Itu Tidak Hanya Menerima Setoran Tetapi Memang Harus Harus Apa Proaktif Memungut Dengan Dengan Mekanisme Mekanisme Yang Dibenarkan Tidak Hanya Duduk Kemudian Menerima Tetapi Memang Mulai Dari Memungut Ada Inovasi Inovasi Untuk Memungut Kalimat Memungut Itu Tidak Harus Kemudian Orangnya Datang Mengambili Tidak Harus Seperti Itu Dengan Mekanisme Tertentu Meletakkan Kota Meletakkan Kaleng Meletakkan Secarik Kertas Kemudian Ada Tempat Itu Bagian Dari Memungut Bahasa Memungut Itu Dalam Arti Yang Luas Tidak Kemudian Harus Inculik Melaku Rono Mubeng Kalau Begitu Nanti Sandali Cepet Tipis Sementara Tidak Ada Imbalan Yang Sepadan Barangkali Nah Kenapa Kemudian Amil Itu Mendapatkan Karena Amil Itu Memang Mulai Dari Mengambil Kemudian Mengumpulkan Kemudian Mengelola Sampai Pada Mentasarufkannya Amil Amil Itu Orang Yang Memang Diberi Kuasa Mewakili Umat SK Hanya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Apa Mengelola Harta Zakat Maka Dikatakan Disini Aish Soda Koti Wahum Wukala Ul Imami Fi Jam Izzaka Maka Amil Amil Itu Adalah Wakilnya Imam Wakilnya Penguasa Wakilnya Raja Wakilnya Khalifah Fi Jam Izzaka Hati Di Dalam Proses Pengumpulan Harta Zakat Maka Wakalah Itu Hukumnya Adalah Hukumnya Sah Kemudian Wakalah Ta'ala Demikian Juga Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Dalam Surat Al-Kahfi Ayat Yang Ke 19 Allah Ta'ala Mengatakan Faba'athu Ahadakum Biwarikikum Hadhi Ilal Madinati Falyamdur Ayyuhah Azkato Aman Falyaktikum Birizkim Minhu Allah Ta'ala Ma'adakan Faba'athu Maka Utuslah Oleh Kalian Salah Seorang Di Antara Kalian Biwarikikum Hadhi Dengan Membawa Kepingan Uang Legam Ini Ilal Madinati Untuk Pergi Ke Kota Falyamdur Ayyuhah Azkato Aman Untuk Melihat Manakah Makanan Yang Paling Baik Yang Paling Bagus Falyaktikum Hendaklah Kamu Mendatangkan Ia Kepadaku Birizkim Minhu Dengan Rizki Darinya Ini Kisah Tentang Ashabul Kahfi Maka Ashabul Kahfi Penghuni Gua Yang Jumlahnya Terjadi Hilaf Di kalangan Para Ulama Karena Bagaimanapun Yang tahu Persis Memang Hanya Allah Subhanahu Wata'ala Ashabul Kahfi Bersama Dengan Anjing Yang Mengikutinya Ada Yang Mengatakan Tujuh Bersama Anjing Ada Yang Matakan Delapan Bersama Anjing Dan Yang Tau Persis Hanya Allah Subhanahu Wata'ala Dimana Mereka Ditidurkan Oleh Allah Ta'ala Di Dalam Gua Selama Kurang Waktu Tidak Kurang Dari 300 Tahun Dilihat Dari Kepingan Uang Yang Ada Ketika Itu Karena Ketika Mereka Bangun Dari Tidurnya Setelah 300 Tahun Lamanya Ketika Mereka Bangun Kemudian Mereka Merasa Lapar Lalu Salah Seorang Di Antara Mereka Mengutus Salah Seorang Mereka Mengutus Salah Seorang Di Antara Mereka Untuk Membeli Makanan Di Kota Dengan Uang Mereka Bawa Maka Ketika Mereka Mencari Makanan Di Kota Membeli Makanan Maka Kemudian Penduduk Kota Hiran Kenapa Melihat Apa Melihat Uang Yang Uang Untuk Transaksi Itu Adalah Uang Yang Beredar Sekian Ratus Tahun Yang Lalu Barangkali Kalau Sekarang Ada Orang Ke Pasar Ya Mau Beli Pakai Uang Apa Ya Binggol Misalnya Kalau Saya Kecil Masih Lima Gilo Kan Itu Yang Untuk Kawil Lawang Kan Itu Kawil Pintu Maka Ketika Itu Mereka Mewakilkan Salah Seorang Di Antara Mereka Mewakilkan Pada Salah Seorang Untuk Membawa Uang Pergi Ke Kota Untuk Membeli Makanan Itu Kisah Ashab Al-Kahfi Yang Sangat Terkenal Di Dalam Al-Quran Nah Itu Juga Ada Praktek Wakalah Mereka Mewakilkan Salah Seorang Untuk Membeli Makanan Di Kota Itu Adalah Bagian Dari Wakalah Wakalah Rasulullah S.A.W. Li Unais Dan Pernah Rasulullah S.A.W. Berkata Kepada Unais Unais Ini Anas Tetapi Waktu itu Masih Kecil Jadi Bentuk Tasrirnya Anas Itu Adalah Unais Wazannya Kalau Faa'la Jadi Fu'ail Fu'ail Itu Untuk Mentasrir Kalau Ada Kitabun Itu Berarti Kitab Kitab Itu Besar Kalau Kitab Kecil Wazannya Tidak Kitabun Tapi Kutai Bun Wazannya U'ail U'ailu U'ail Maka Nabi Pernah Bersambda Kepada Anas Dengan Mengatakan Wahai Anas Datangilah Perempuan Ini Rasulullah Menyebutkan Tentang Seorang Wanita Yang Wanita Itu Sudah Dibicarakan Oleh Kau Muslim Bapak Ia Pelaku Zina Maka Nabi Kepada Anas Mengatakan Wahai Anas Datangilah Perempuan Itu Perempuan Ini Jika Memang Sudah Ada Bukti Bukti Yang Otentik Bukti Bukti Yang Kuat Bahwa Dia Adalah Melakukan Dia Melakukan Perbuatan Zina Far Jumha Maka Rajam Lah Ia Rasulullah Kepada Anas Memerintahkan Untuk Apa Memerintahkan Untuk Pertama Mencari Bukti Apakah Ia Betul-betul Melakukan Perbuatan Zina Itu Atau Tidak Rasulullah Mewakilkan Untuk Menyelidikinya Ketika Nanti Kemudian Ternyata Ia Betul-betul Ya Betul-betul Ada Bukti Yang Kuat Bahkan Dia Misalnya Mengakui Tentang Perbuatan Zinanya Itu Nabi Memerintahkan Juga Untuk Farjumah Untuk Sekaligus Meletakkan Atau Melaksanakan Hukuman Rajam Kepadanya Maka Rasulullah Mewakilkan Kepada Anas Rasulullah Melakukan Wakalah Rasulullah Mewakilkan Kepada Anas Fitahkiki Fidakwa Untuk Menyelidiki Da'waan Menyelidiki Da'waan Bahwa Wanita Itu Didakwa Melakukan Perbuatan Zina Maka Nabi Mewakilkan Kepada Anas Untuk Apa Menyelidiki Tentang Kebenarannya Sekaligus Jika Itu Benar Rasulullah Pun Mewakilkan Kepada Anas Untuk Melaksanakan Hukuman Hukuman Rajam Kepadanya Ini Terjadi Pada Zaman Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Waqala Abu Hurairah Dan Abu Hurairah Radham Belum Mengatakan Wakalani Nabi Fi Khifzi Zakat Ramadhan Rasulullah Sallallahu Pernah Wakalani Pernah Mewakilkan Kepadaku Pernah Mengkuasakan Kepadaku Fi Khifzi Zakat Ramadhan Untuk Menjaga Harta Ataupun Menjaga Zakat Fitrah Ini Mewakilkan Kepada Nabi Ternyata Pencuri Berkilah Dia Mengatakan Bahwa Dia Mencuri Terpaksa Karena Anaknya Kecil Kecil Banyak Dan Membutuhkan Makanan Karena Alasan Seperti Itulah Kemudian Abu Rairah Merasa Ibah Lalu Pencuri Itu pun Dilepaskan Di malam Hari itu Siang Harinya Nabi Bertanya Pada Abu Rairah Apa Yang Terjadi Menimpamu Tadi Malam Abu Rairah Kaget Karena Barangkali Rasulullah Tahu Akan Yang Terjadi Tadi Malam Abu Rairah Menceritakan Ada Pencuri Kemudian Mencuri Harta Jakar Lalu Akan Dilaporkan Kepada Nabi Tapi Dia Merengek Sehingga Abu Rairah Merasa Ibah Lalu Ia pun Dilepaskan Ketika Itu Rasulullah Mengatakan Kepada Abu Rairah Mengatakan Apa Wahai Abu Rairah Kamu Harus Berhati Hati Karena Nanti Malam Dia Akan Datang Lagi Mendengar Seperti Itu Abu Rairah Menambah Kewas Padaannya Dan Dia Yakin Akan Sabda Nabi Nanti Malam Pasti Dia Akan Datang Maka Malam Berikutnya Malam Berikutnya Kemudian Abu Rairah Meningkatkan Kewas Padaan Ternyata Betul Dalam Suasana Sangat Sunyi Kemudian Dingin Datanglah Seseorang Yang Berjingkat 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 Itu Nombor Jinjit Supaya Langkah Gaganya Tidak Tidak Didengar Biar Tidak Ketepelek Ketepelek Tapi Suaranya Halus Ketika Dia Tidak Mengambil Harta Zakat Itu Kembali Ditangkap Oleh Abu Hurairah Dan Ketika Itu Abu Mengatakan Kamu Hari Ini Malam Ini Akan Aku Laporkan Kepada Rasulullah Orang Orang Begitu Takut Mendengar Akan Dilaporkan Kepada Rasulullah Akhirnya Ia pun Melakukan Seperti Kemarin Dia Lebih Ibah Dari Kemarin Merengah Lebih Lebih Merengah Mengibah Lebih Lebih Parah Daripada Kemarin Maka Abu Harrah Pun Merasa Ibah Ia pun Kemudian Dilepaskan Karena Merengah Yang Luar Biasa Siang Harinya Bertemu Dengan Rasulullah Rasulullah Kembali Mengatakan Apa yang terjadi Tadi malam Dengan kamu Abu Kembali Menceritakan Yang Dialami Tadi malam Dan Nabi Mengatakan Kamu Hati-hati Nanti Malam Dia Akan Datang Lagi Nah Malam Yang ketiga Malam Yang ketiga Saya Membahasakan Abu Ini Sudah Mulai Gemermet Gemermet Itu Gemermet Gemermet Sudah Gemermet Nabi Mengatakan Dia akan Datang Lagi Dan Ternyata Betul Dia pun Kemudian Datang Dan Ternyata Kemudian Ketika Bercikat Yang ketiga Kalinya Ditangkap Ternyata Kata Hari Kamu Aku Laporkan Kepada Rasulullah Malam Ini Karena Kamu Sudah Dua Sudah Dua Kali Ini Kali Yang ketiga Maka Orang Yang Mengatakan Apa Tolong Kamu Lepaskan Saya Saya Ada Ilmu Yang Bagus Untuk Kamu Amalkan Apa Saratnya Adalah Nanti Aku Dilepaskan Apa Kata Orang Itu Kalau Kamu Mau Tidur Lalu Kamu Membaca Ayat Kursi Maka Tidak Ada Syaiton Tidak Ada Satu Syaiton Pun Atau Tidak Syaiton Yang Sanggup Untuk Menggoda Kamu Yang Sanggup Menyentuh Untuk Menggoda Kamu Akhirnya Orang Itu Kemudian Pergi Karena Sudah Merasa Merasa Diberi Ilmu Siang Harinya Nabi Pertanya Lagi Kemudian Dijelaskan Aburairah Bahwa Dia Adalah Demikian Demikian Dan Nabi Mata Naba Aburairah Lakot Soda Koka Wahua Kazub Ia Berbicara Jujur Kepada Kamu Sekalipun Ia Sebenarnya Orang Yang Sangat Pendusta Kazub Itu Diatasnya Kazab Kazib Kazab Kazub Kazib Itu Pendusta Kazab Pake Tazid Itu Pendusta Banget Kazub Terus Nopone Sangat Nemen Pendustanya Kata Nabi Dia Berbicara Jujur Kepada Kamu Sekalipun Ia Sesungguhnya Sesungguhnya Dia itu Kazub Pendusta Yang Luar Biasa Siapa Siapa Dia Rasulullah Rasulullah Mengatakan Ia Adalah Syaiton Yang Mengajarkan Ilmu Kepada Kamu Jadi Yang Blokosuto Itu Pelagunya Kalau Kamu Membaca Ayat Kursi Ketika Tidur Maka Tidak Ada Syaiton Yang Sanggup Untuk Menggodamu Untuk Menyentuhmu Ketika Seseorang Membaca Ayat Kursi Sebelum Tidurnya Yang Berbicara Adalah Syaiton Jadi Abu Rairah Mendapatkan Ilmu Dari Syaiton Karena Itu Yang Mengatakan Syaiton Sendiri Nah Ketika Itu Abu Rairah Menjadi Wakil Diberi Kuasa Rasulullah Melakukan Wakalah Kepada Abu Rairah Untuk Menjaga Harta Zakat Kemudian Wakalah Salah Salah Lijabir Kemudian Rasulullah Salah Salah Kecuali Kepada Anas Pernah Melakukan Wakalah Kepada Abu Rairah Pernah Melakukan Wakalah Kemudian Wakalah Salah Salah Lijabir Rasulullah Pernah Berkata Kepada Jabir Bin Abdillah Dengan Mengatakan Kepada Rasulullah SAW pernah meminta kepada Jabir untuk untuk apa kalau datang wakilku kata Nabi begitu kalau nanti datang kepadaku wakili wakilku fahud minhu maka ambillah darinya khom sata asyara wasaqon ambillah sesuatu darinya sebanyak ambillah barang darinya sebanyak 15 wasaq ini ukuran ya kalau dikonversi ini nanti panjang keterangannya wakni taghominka ayatan kalau ia meminta bukti dari kamu ay alamah ya meminta tanda bukti dari kamu faldok yadaka ala tar kuwati maka letakkan tanganmu di atas selangkanganmu ini Rasulullah SAW berkata kepada Jabir kalau nanti datang wakalahnya Rasulullah wakilnya Rasulullah maka ia diminta mengambil darinya yaitu 15 wasaq kemudian juga kemudian Rasulullah SAW pernah mengutus ya Abu Rafiq itu maulahu yaitu pelayannya maulanya Rasulullah SAW mengutus Abu Rafiq dan warajulan minal ansar dan beberapa orang lagi-lagi dari kalangan ansar untuk menikahkannya dengan maulanya Rasulullah SAW pernah mengutus Abu Rafiq dan seorang lagi-lagi bukan beberapa Rasulullah SAW pernah mengutus ya yaitu Abu Rafiq dan seorang lagi-lagi dari kalangan ansar agar keduanya menikahkan beliau dengan Maimunah bintaharis ini Rasulullah SAW pernah mengutus dua orang ini yaitu Abu Rafiq dan seorang lagi-lagi dari kalangan ansar wahuwabil madinati sedangkan beliau berada di madinah fawakkalahuma fi agdin nikahi kemudian keduanya mewakili menjadi wakil di dalam pelaksanaan agat nikah ini juga kalau di kita baca sejaranya akan sangat panjang wahuwabila rahimahkumullah itulah beberapa dalil dari Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang diperbolehkannya wakalah seseorang mengkuasakan kepada orang lain suatu urusan selama urusan itu memang urusan yang secara syari bisa diwakilkan kepada orang lain tetapi ketika suatu perkara itu perkara yang tidak bisa diwakilkan maka mewakilkannya menjadi tidak boleh sehingga disini ada beberapa ketentuan diantaranya ya yang pertama wakalah itu menjadi tetap atau berlagu meskipun hanya dengan ucapan karena ucapan ini menunjukkan sebuah keriduan dan wakalah itu tidak boleh tidak mesti dengan akat sirot yang tertentu wakalah itu meskipun hanya dengan ucapan itu sudah menjadi boleh untuk dijalankan tidak harus dengan akat yang tertentu karena ada akat tertentu seperti akat nikah akan nikah itu kan dari dulu sampai besok akatnya seperti itu akat nikah wakalah ini boleh hanya dengan hanya dengan suatu kalimat suatu perkataan asal perkataan itu memang sudah difahami menunjukkan izinnya atau ya menunjukkan seseorang sudah mewakilkan urusan itu pada orang lain contoh ya kalau tadi saya perjalanan ke sini perjalanan ke paran ini saya tadi melakukan wakalah wakalah apa mewakilkan ya mewakilkan seseorang untuk mencari bis ya mencari bis dengan kapasitas 50 penumpang untuk dipakai tanggal 8 tanggal 8 besok bulan Oktober ini untuk mengikuti pengajian tablik akbar ustad adi daya di surakarta ya nah itu undangannya khusus ya PDM diberi undangan 15 PDA diberi undangan 15 kemudian untuk memudahkan kemudian tadi dari tadi sore mencari bis untuk digunakan kesana dan ternyata waktu yang mepet itu mencari bis ternyata tidak mudah ada banyak PO ditanyakan ternyata sudah 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 full sudah full akindanya dan ternyata dapat ya dapat bis bis paraan karena yang dipasrai ya karena meminta tolong orang yang masih familinya kan masih familinya ya kemudian dapat bis itu untuk digunakan besok di tanggal 8 menghadiri tablik akbar di eduterium ya UMS surakarta mengikuti pengajian tablik akbar ustad adi daya itu namanya wakala saya mewakilkan seseorang untuk mencari bis jam 2 saya mewakilkan jam 2 saya mewakilkan jam 4 yang saya wakilkan lapor ustad sudah 8 PO saya hubungi ternyata sudah penuh semuanya sudah tidak bisa terus temanggung, megelang sudah tidak bisa terus coba tanya di area Jogja enggak monggo tetapi saya juga apa namanya komunikasi dengan yang lain mungkin bagus nanti kita upayakan yang negosinya pak familinya hancur boleh dapat bis kanaya ini namanya wakalah mengkuasakan kepada seseorang untuk menyelesaikan suatu urusan sehingga ketika itu sudah selesai saya sampaikan pada teman saya yang pasaran tadi pak mohon maaf dan terima kasih bisnya sudah dapat alhamdulillah bagus saya nyari-nyari ini juga masih pusing wah alhamdulillah kalau sudah dapat karena sampai detik ini tadi jalan maghrib itu perjalanan sampai detik ini saya juga belum dapat yang magelang Jogja sudah 8p usaha besar saya tanyakan penuh saya nanya ke area Muntilan dan Jogja itu sudah enam yang saya hubungi ternyata semuanya sudah penuh ternyata penggulan itu banyak sekali karena kebetulan tanggal 8p itu harinya hari sabtu dan tanggalnya tanggal merah kan begitu ini contoh wakalah meskipun hanya dengan kata-kata atau bahkan meskipun dengannya apa kalau sekarang dengan tulisan tidak memerlukan akad dengan lafal yang tertentu ketika seseorang sudah mengkuasakan para orang lain suatu urusan maka itu sudah ya sah dalam syariat Islam kemudian ketentuan-ketentuan yang lain barangkali bisa kita lanjutkan pada waktu yang akan datang jamur rahimahkumullah itulah sekelumit penjelasan tentang wakalah dan nanti melebar-melebar wakalah ini banyak digunakan dalam muamalah syariyah terlebih dalam hukum perekonomian dalam perbankan dalam lembaga keuangan syariah dalam transaksi jual beli dalam transaksi murobaha transaksi ijarah itu nanti akan ada wakalah 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 dan wakalah mengkuasakan pada orang lain seseorang mengkuasakan orang lain untuk menyelesaikan suatu urusan itulah ditambahkan dengan wakalah efafillah rahimahkumullah jamur rahimahkumullah sampai disini barangkali yang bisa kami sampaikan saya cukupkan dengan subhanakallahumma wabihamtika ashadu an la ilaha ila anta astaghfiru kawatu bilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh